Ya Halo cuy kembali lagi dengan aku disini dan kali ini aku akan membuat tutorial cara membuat OBS gak ngelag ya ini settingan gua sih untuk biasa gua ngelive stream sama ngerecord ya ya walaupun gak bagus-bagus amat karena tutorial ini diproseskan untuk PC kentang dan laptop kentang ya ya RAM 4GB lah RAM 4GB Intel Celeron gitu jadi settingannya ini nah untuk outputnya kalian bisa copy dari sini eh Nah untuk streaming ya untuk streaming ini bitrate ini kalian bisa sesuaikan dengan internet kalian dan nge-drop apa enggak kalau gua sih biasanya live stream juga pakai 1500 ya buffer size 35.000 keyframe nol cpu-satenya super fast profilnya high tonenya ada zero latency dan ini untuk x264 ini nanti aku kasih di deskripsi ya guys ya dan untuk recording nah untuk recording kalian bisa copy semua settingan ini ini CBR bitrate nya goceng kalian terserah sih bitrate yang beberapa tapi makin gede tuh makin jernih tapi makin berat untuk record untuk berikutnya seperti biasa 35.000 ini super fast profil high tonenya zero latency dan x264 nya masih sama nanti saya taruh di deskripsi audionya kayak gini replay buffernya enggak enggak aktif dan audionya semua di setting ke 44,1 biar ringan lalu best canvas resolution nah ini di 1920x1080 pokoknya base canvas resolution ini kanvas layar kalian pokoknya layar kalian itu misalnya 768 tuh atau 720 nah pokoknya pasang paling tinggi aja kanvas ini Nah untuk output scale ini yaitu output yang akan dikeluarkan pada saat kalian udah record nanti misalnya kalian pingin record 720p record 1080p nah ini tinggal dinaikin mencet naikin kalau aku sih ya untuk karena karena kita pisi kentang ya guys ya jadi kalian bisa copy settingan gua ini jadi pake 720p aja gitu dan untuk downscal nya pake billionaire fastest enggak papa ngeblur burik tapi masih bisa nge-record gitu masih kuat untuk fps ini untuk fps itu kalau misalnya kalian terlalu berat di 30 fps kalian bisa taruh di 24 atau enggak 20 itu tapi udah sedikit ngeframe sih untuk hasil record atau streamingnya nah kuncinya tuh ada di sini guys sebenarnya kuncinya tuh ada di advance semakin misalnya kalian lagi nge-record tau-tau biasanya ngeframe kalian dari normal misalnya ini settingan awalnya normal kalian naikin ke above normal kalau above normal masih ngeframe kalian naikin ke high kalau high ini bakal makan banget resource yang kalian record misalnya kalian record minicraft kalau di high itu fps minicraft kalian bakal kesedot banget tapi kalau di above normal itu enggak bakal terlalu kesedot ya gitu ya udah sekian dari saya Terima kasih telah menonton ya guys ya setelah